Oke, hari ini saya berada di salah satu museum pendidikan di kota Surabaya. Kita mau menjelajah di dalamnya seperti apa, tetap di next video. Oke, kita masuk ke dalam. Ini adalah kesemian Museum Pendidikan Surabaya 25 November 2019. Terima kasih ya. Ayo mbak. Ini salah satu praaksara, lewat pendidikan bisa dibilang satu umur peradaban manusia itu sendiri, bahkan sebelum manusia menemukan aksara sebagai medium komunikasi dan pengetahuan. Berbeda dengan transfer pengetahuan askar-askar yang berisi bersifat ekspilitas di era ini. Pendidikan ini bersifat pengetahuan asing, alih-alih melalui verbal dan tulisan pengetahuan. Ditularkan melalui pengalaman langsung di dalam sensasi indrawi yang menurut, menurut dan ingat. Ini adalah satu naskah surat Yusuf. Naskah berbahan kulit, beraksara Arab murni dan juga Arab pengon. Naskah tersebut berupa surat Yusuf terjemah, serta tafsir berbahasa Jawa dan naksara Arab pengon. Kalau yang satu ini adalah ilmu nahu risalah matan al-jurimiyah. Naskah berbahan kertas, bergaris, berkasara Arab murni dan juga Arab pengon. Sebagian besar naskah ini berbahasa Arab dan beberapa dan terjemahan Jawa dengan Arab pengon. Naskah tersebut berisi tentang tata bahasa Arab, ilmu nahu risalah matan al-jurimiyah dan juga memuji serta doa-doa. Kita beragian siang. Ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW, naskah berbahan kertas Eropa. Berkasara Arab pengon, naskah tersebut berisi tentang cerita Nabi Muhammad yang disajikan dalam tambang mencapat. Naskah ini terdiri atas 600 halaman dengan 200an halaman awal hilang. Kalau ini adalah ilmu terekat khadirliyah. Naskah berbahan kertas Eropa, berkasara Arab murni dan juga Arab pengon. Naskah tersebut berisi tentang risalah terkait khadriyah dan juga akidah berbahasa Arab beserta terjemahan dan penjelasan tafsirnya dengan aksara Arab dan penyelidikan. Ini adalah naskah lontar. Naskah berbahan lontar, beraksara Jawa. Naskah tersebut tergolong tua dapat dilihat dari lontar yang digunakan. Ini adalah salah satu pendidikan masa klasik. Diorama ini menggambarkan santri yang sedang mengaji kita pada gurunya pendidikan pada masa ini. Umumnya adalah pendidikan agama yang diselenggarakan di pedepokan atau pesantri. Ini adalah pendidikan masa yang digunakan. Kayak asli gitu ya guys. Kita kesini dulu. Mana dulu? Ini kayak meja-meja nyaman dulu gitu gak sih? Tempat-tempat belajar gitu pakai, apa namanya ini? Pakai kayu gitu. Keluarga mana? Ini dulu lah ya. Habis ini sendiri. Ini adalah satu secercah sinar menggapai masa. Tak pernah kita seperti ini pada masa keterbatasan memperoleh sarana lampu penerbangan. Penerangan tak semua masyarakat menggunakan penerangan seperti yang telah kita rasakan saat ini. Mengenang masa-masa yang pernah dialami para pelajar di zaman dahulu ketika lampu penerangan belum dapat kita nikmati sepenuhnya. Tetapi, tak mengurangi semangat belajar mereka demi menggapai masa meraih mencita-cita. Aku belum pernah sih dapat lampu kayak gini untuk penerbangan. Ini adalah salah satu mesin ketik royal. Mesin ketik royal pernah digunakan oleh SMAN 5 Surabaya pada tahun 1955. Kolonial sesuai diasingkan dalam tahanan Belanda banyak yang mengira Ki Hajar Dewantara tidak bersuara. Terlantang dulu namun langkahnya membuka taman siswa adalah perlawanan dalam senyap. Beliau yang lebih tidak terbendung geberakan yang kemudian menjadi pulpor. Jolnya sekolah liat. Ini bajunya zaman dulu. Pakai peci dan yang sebagainya. Ini adalah tas kulit dan sepeda kebo. Apabila yang paling identik dan dengan image guru di masa lalu, selain kedua benda tersebut saking jamannya image guru dengan tas kulit dan sepeda kebo sampai diabadikan oleh musisi ke-6 Iwan Pals dalam lagu Omar Bakri. Yang populer hingga kini tentu kini image guru sudah sangat berbeda. Meski berarti mereka dalam membentuk generasi harapan bangsa tidak pernah berubah. Coba apa yang paling kalian ingat dari guru-guru kalian di sekolah. Apa yang aku ingat ya? Nanti kita kesitu. Ini adalah mesin hand purse. Ki Haji Ahmad Ahlan adalah toko penggerak yang juga aktif di dunia pendidikan mesin hand purse. Kuatan Tiongkok ini adalah milik Ki Haji Ahmad Ahlan dan digunakan percekta Muhammad di Karanganjen, Yogyakarta. Ini adalah cetakan guru. Saat ditemukan mesin hand purse milik Ki Haji Ahmad Ahlan, sekaligus ditemukan cetakan guru baik, guru baik, guru jawa maupun guru harap. Ini adalah cetakan guru. Ini adalah mesin ketik. Ini adalah kamus bahasa dari bahasa Belanda. Oh ini. Zaman kapan dipakai ini? 1970 dong. Ini adalah komputer zaman dulu. Ini adalah sepeda motor Sundap. Sepeda motor Sundap tahun 1965. Ini adalah salah satu contoh moda transportasi yang digunakan oleh orang tua pada masa itu untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Ini adalah alat cetak foto. Mesin proyektor yang digunakan kegiatan ekstrakulukule hibah dari SMA Trimurti, Surabaya. Kalau ini adalah mesin stensil. Mesin stensil merekensir pada Made in England digunakan dalam kegiatan percetakan materi naskara dan administrasi sekolah. Ini adalah ibu Siti Rahmadani menghidupkan kembali memorialkan. Oh ibu ini yang mengajarin itu kata-kata itu dong. Ini ibu Budi. Ini itu Ani dan Budi. Itu ibu Budi. Oh ini yang mengajarin ibu. Ini yang mengajarin. Oke. Ini yang mengajarin. Oke. Kita ke ruangan berikutnya. Ini apa ya? Ada penjelasannya. Ruangannya estetik semua. Oh my god. Ini papan tulis. Ini Sabah merupakan buku tulis. Oh ini Sabah buku tulis. Merupakan buku tulis kuno yang digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis digunakan secara luas. Sabah tersebut dari lempengan batu, karbon, dicetak lempengan segi, empat, dan ditulis dengan menggunakan... Oh ini buku zaman dulu. Mungkin ini polpennya kayaknya ini. Ini bukunya. Permainan-permainan. Ini penghapus. Ini aku pernah ini. Ini aku pernah ini. Ini yang pernah aku beli waktu dulu. Oke. Ini pernah aku beli. Ini pernah aku pakai. Ini juga. Ini apa ini? Ini yang buat menggambar itu. Ini masih. Ini adalah salah satu alat tulis siswa. Berikut adalah berbagai jenis ATK yang umumnya digunakan dalam kegiatan belajar di sekolah. Pena, polvenka, pulpapan tulis, pensil. Oh ini udah pernah aku pakai semua ini. Ini juga. Oh ini juga. Ini gak pernah sih guys. Ini pernah aku pakai. Ini pernah aku pakai semua. Oh ini juga. Tapi bukan kayak gini. Ini adalah sempua. Alat hitung tempo dulu. Semua digunakan untuk operasi antartematika. Seperti penjumlahan, pengurangan berkalian, pembagian akar kodra. Digunakan berabad-abad sebelum dikenal sistem. Bilangan hitung Arab. Oh ini yang penangkapan dulu. Tapi gak kayak gini sih. Ini apa ya? Perlengkapan belajar. Berikut adalah sebagai jenis perlengkapan yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar-belajar. Oh ini. Oke ini foto ini. Ini adalah ijazah-ijazah timku dulu. Ini buku-buku. Aku pernah nih mencahin ini satu di waktu SMP aku pernah mencahin satu ini. Bayar berapa waktu itu? Aku lupa. Guru biologi suruh bayar itu. Nah ini nih baju sekolah kita. Kan. Ini SD, SMP, SMA. Sekolah kejuran pertama kali sekolah kejuran dididikan oleh POC pada tahun 1853 di Surabaya yaitu Ambed School Fansweerabai. Yang diperkembangkan nih sekarang menjadi banyak jurusan SMA yang mempunyai bagian SMKN 8 merupakan bagian dari perkembangan sekolah kejuran dididikan Surabaya dan berbeda-beda. Mangkuk, sup, keramik, teko, tempat dupa. Ini pernah digunakan SMK 8 Surabaya untuk mendukung kegiatan sekolah. Ini adalah salah satu biar siswa-siswi sekolah Taman Siswa pada masa pasca kemerdekaan. Surabaya sempat menjadi kota terbesar dengan pelabuhan sibuk di Hindia, Belanda sekitar abad 18-19. Surabaya bersaing langsung dengan kota-kota pusat pertengahan seperti Hong Kong dan Shanghai. Seperti kejuranan kota dengan pelabuhan besar, pendidikan Surabaya pun memiliki cor rancang. Pendidikan di Surabaya juga memiliki porsi penting di dalam sejarah pergerakan yang membentuk identitas bangsa ini. Sudah selesai, gitu dong. Pulau yang mengemingkan di sini juga. Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye